Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, bertemu dengan saya kembali Dr. Iwan D. Gunawan, Pakal Hipnoterapi Indonesia, dan pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang stress hilang, happy datang dengan tiga tahap self-healing. Sahabat semua, dimanapun berada, stress adalah respon terhadap situasi yang mengancam. Ketika terancam baik manusia maupun binatang, maka akan merespon dengan dua cara. Yang pertama, bersiap melawan ancaman tersebut, dan yang kedua, lari secepat mungkin. Dan stress adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stress juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau bersemangat. Stress sering kali dipicu oleh tekanan batin, seperti masalah dalam pekerjaan, bisnis, keluarga, hubungan sosial, patah hati, percintaan, masalah keuangan, atau penyakit yang diderita, atau banyak hal lainnya yang bisa menyebabkan stress. Stress. Sahabat semua, teman-teman dimanapun berada, nah apa sih tanda-tanda stress? Tanda-tanda stress, ada tiga sahabat semua. Yang pertama adalah tanda-tanda secara fisik. Tanda-tanda stress yang dapat dirasakan atau dilihat dari fisik atau tubuh kita antara lain, Detak jantung yang meningkat, gangguan perut, tangan, dan atau kaki dingin atau berkeringat, atau otot yang tegang. Napas yang lebih cepat, sakit kepala, sulit tidur, dan pundak yang tegang. Sementara itu, tanda-tanda stress di dalam emosi atau di perasaan kita, Yang bisa dilihat dari emosi antara lain, Merasa besalah, sedih, khawatir, takut, marah, jenuh, dan menyalahkan. Tanda-tanda stress lainnya adalah di dalam perilaku keseharian. Tanda-tanda stress yang bisa dilihat dari perilaku antara lain, Menghindar, menarik diri, gampang marah, hubungan yang bermasalah, Dengan teman, dengan pasangan, menunda-nunda, berkegiatan, Atau beraktifitas yang sangat berlebihan, makan berlebih, dan minuman beralkohol. Nah, sahabat semua, teman-teman, kita tadi sudah belajar itu apa itu stress, Dan bagaimana sih tanda-tanda stress tadi dari tanda-tanda fisik, Dari tanda-tanda emosi, maupun dari tanda-tanda perilaku keseharian kita Atau kebiasaan kita ketika kita sedang stress. Nah, sebentar lagi kita akan membahas 10 rencana aksi mengatasi stress. Untuk mengatasi stress, berikut beberapa rencana aksi yang bisa teman-teman, sahabat semua lakukan. Yang pertama, tidur yang cukup. Oke, so usahakan tidur yang cukup. Yang kedua, olahraga secara rutin, Paksakan untuk berolahraga sebentar saja, 5-10 menit, mungkin setiap hari, Atau bisa sampai 20-30 menit, itu akan lebih baik lagi. Yang ketiga, makan teratur dan hindari kapein, Baik dari, misalnya dari kopi atau minuman lainnya. Yang keempat, mandi air hangat. Mandi air hangat ini juga bisa mengurangi stress teman-teman, sahabat semua. Yang kelima, pejamkan mata sejenak dan bayangkan tempat yang indah, Yang tenang, yang nyaman, yang pernah Anda kunjungi. Kalau Anda pernah mengunjungi tempat wisata yang nyaman, Boleh duduk sejenak, bayangkan tempat tersebut. Atau mengunjungi kota atau negara yang pernah dikunjungi, Silahkan bayangkan kembali ketika melakukan perjalanan ke tempat-tempat tersebut. Oke, dan yang keenam, cari kegiatan di sekitar rumah yang bisa dilakukan dari awal sampai selesai. Boleh misalnya menyiram tanaman, mencuci kendaraan, motor, mobil, atau yang lain, masak, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, hindari menonton televisi atau komputer yang bisa membangkitkan stress. Sehingga contoh-contoh apa saja yang kaitan dengan stress tadi mungkin kondisi seperti sekarang, pandemik, dan lain sebagainya juga. Itu bisa membuat stress juga. Yang kedelapan, lakukan kegiatan setiap hari yang tidak berorientasi pada hasil. Dan ini boleh kegiatan apa saja. Kegiatan yang membuat Anda menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih reeks. Dan kesembilan, berhenti untuk sempurna setiap waktu, baik di rumah maupun di kantor. Jadilah diri Anda yang lebih objektif. Oke, ada beberapa orang yang sangat ingin sempurna dalam perfeksionis. Jadi ingin sempurna dalam segala hal, di rumah maupun di pekerjaan. Betul bahwa kita makhluk yang paling sempurna di dunia ini. Tapi tugas kita bukan membuat apapun menjadi sempurna. Tapi tugasnya adalah melakukan yang terbaik saja, sebisanya. Dan yang ke-10, buat sistem yang bisa mendukung Anda. Cari mentor, cari trapis, cari coach, atau dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga. Yang bisa mendukung Anda. Baik, itu tadi 10 rencana aksi mengatasi stres. Dan kita mulai masuk ke materi utama kita. Bagaimana sih 3 tahap terapi, atau 3 tahap self-healing yang bisa menghilangkan stres, membuat kita menjadi lebih happy. Oke, nah selain melakukan rencana-rencana aksi di atas, untuk bangkit dari kondis stres, untuk menghilangkan stres, menjadi lebih happy, teman-teman dapat melakukan 3 tahap self-healing berikut. Oke, yang pertama adalah self-relaxation, atau relaksasi diri. Nanti kita akan bicara bagaimana sih tahap-tahap dari self-relaxation ini. Yang kedua, terapi sebelum tidur, atau afirmasi sebelum tidur. Nanti kita juga akan sampaikan bagaimana sih tahapan terapi sebelum tidur ini. Dan yang terakhir adalah terapi penguatan diri. Jadi ada 3 tahap nih teman-teman, sahabat, untuk menghilangkan stres, membuat Anda menjadi lebih happy lagi. Baik, kita akan mulai masuk ke tahapan terapi yang pertama, yaitu self-reaction. Tahap pertama dari self-reaction ini, teman-teman, sahabat semua, silakan duduklah senyaman mungkin di sofa, atau di kursi yang nyaman, atau di tempat tidur, usahakan saja leher dan kepala Anda ditopang oleh bantal yang sangat nyaman. Nah, setelah itu fokus pada satu titik di depan Anda. Dan perlahan-lahan ambil nafas, 3 kali dari hidung, lepaskan perlahan-lahan dari mulut, sekali lagi ambil nafas dari hidung, lepaskan perlahan-lahan dari mulut, dan terakhir, ambil nafas sekali lagi dan lepaskan perlahan-lahan dari mulut. Saat melepaskan nafas yang ketiga kali, silakan pejamkan mata Anda dan izinkan Anda masuk kondisi yang relax, kondisi alam relaksasi yang tenang dan nyaman sekali. Setelah melakukan tahap pertama dari self-reaction, tahap kedua Anda akan tetap relax untuk 2-3 menit. Caranya sangat mudah. Di tahap kedua ini, Anda silakan menghitung turun dari angka 25 sampai 1. Nah, bayangkan saja, setiap kali Anda menghitung turun, Anda melihat angka tulisan tangan Anda sendiri di papan tulis, dan setiap hitungan, rasakan Anda semakin rerek, semakin nyaman, dan semakin tenang. Nah, saya contohkan bagaimana setelah Anda tadi melalui tahap pertama, tahap kedua ini Anda tinggal menghitung saja, 25, 24, setiap hitungan, Anda bayangkan, Anda melihat tulisan tangan Anda, angka-angka tersebut dituliskan di papan tulis, dan rasakan setiap hitungan membuat Anda semakin nyaman, semakin rerek sekali. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, pelan-pelan saja lakukan terus menghitung sampai di angka 1. Nah, ketika Anda sudah menghitung sampai di angka 1, silakan nikmati sebentar reaksasi di tubuh Anda. Nikmati sebentar, nyamannya, tenangnya, damainya, enaknya, masuk kondisi reaksasi, dan setelah itu, silakan Anda hitung naik dari angka 1 sampai 5, pada hitungan kelima, silakan buka mata dalam keadaan yang segar, sehat, enak banget. cara menghitungnya bagaimana Anda tinggal menghitung saja. Saya akan menghitung angka 1 sampai 5, dan pada hitungan kelima, saya akan buka mata dalam keadaan sehat, segar, bugar, penuh semangat baru. Satu, rasakan semakin sehat, semakin segar. Dua, rasakan jauh lebih sehat lagi. Tiga, rasakan jauh lebih sehat lagi. Empat, rasakan semakin sehat, semakin segar, dan lima. Nah, silakan Anda buka mata belahan-lahan. Dan, self relaxation ini, silakan teman-teman, sahabat semua, lakukan dua kali sehari. Sekali di pagi atau sore hari, dan, sekali lagi di malam hari. Jadi, teman-teman melakukan tahap pertama, dari tiga tahap self healing ini, ini dua kali. Pagi atau siang atau sore sekali, dan malam sekali. Oke, nah, kita lanjut, sahabat semua. Tahapan-tahapi yang kedua, yaitu tahapan-tahapi sebelum tidur. Nah, tahapan-tahapi sebelum tidur, ketika Anda sudah di tempat tidur tentunya, Anda sudah berbalik di tempat tidur, Anda sudah berdoa, pokoknya sudah melakukan kegiatan semuanya. Anda sudah siap-siap untuk tidur, benda-benda untuk, nah, setelah Anda tutup mata, Anda ucapkan, di dalam hati, sambil Anda tutup mata, setiap hari, saya semakin baik dan lebih baik. atau Anda boleh ucapkan sugesti yang ini atau afirmasi yang ini, setiap hari, saya semakin tenang, dan semakin mengontrol diri sendiri. Setiap hari saya semakin tenang Semakin mengontrol diri sendiri Setiap hari saya semakin tenang Semakin mengontrol diri sendiri Setiap hari saya semakin tenang Semakin mengontrol diri sendiri Terus itu diucapkan Sebanyak 10-20 kali Nah ucapkan sugesti di atas pelahan-lahan Dan Anda boleh gunakan jari Anda Untuk menghitung berapa kali Anda sudah mengucapkan sugesti tersebut Ini juga untuk menghindari Anda ketiduran Sebelum Anda mengucapkan sugesti tersebut sampai 20 kali Jadi sambil Anda ucapkan Anda berhitung Satu misalnya jari kasih tanda dengan jempol Itu yang pertama Setiap hari saya semakin tenang dan mengontrol diri sendiri Satu Yang kedua Setiap hari saya semakin tenang dan mengontrol diri sendiri Kasih gerakan di telunjuk Ketiga Setiap hari saya semakin tenang dan mengontrol diri Kasih gerakan di jari tengah Sehingga Anda tetap terjaga sampai sugestinya selesai di hitungan ke-20 Nah sambil Anda mengucapkan sugesti tersebut Imajinasikan diri Anda Yang semakin baik Setiap hari dalam berbagai hal Semakin tenang Semakin tenang dalam segala situasi dan kondisi apapun Sekali lagi sambil Anda mengucapkan Setiap hari saya semakin tenang dan mengontrol diri sendiri Sambil bayangkan diri Anda yang sudah tenang Diri Anda yang semakin mengontrol diri Semakin semangat Baik Sahabat semua teman-teman Itu tadi tahapan terapi sebelum tidur Nah Tahapan terapi sebelum tidur ini Anda lakukan minimal selama 7 hari atau 7 malam Setiap malam ya Nggak boleh bolong Dan Anda boleh melakukan terapi ini sampai 14 atau 21 malam Atau sampai 2 minggu sampai ke 3 minggu Ini akan lebih bagus hasilnya Minimum selama 7 hari atau selama seminggu Atau bisa Anda lakukan kasih lebih 2 minggu sampai 3 minggu Setiap malam dengan sugesti atau apil masih yang sama Nah dengan melakukan terapi sugesti sebelum tidur ini Anda bisa tidur lebih lelap Lebih enak Lebih nyaman Dan keesokan harinya Pikiran Anda Bereaksi positif terhadap sugesti-suggesti yang diberikan tadi Baik sahabat semua Itu tadi Tahapan terapi yang kedua Yang sebelum tidur Dan tahapan terapi yang ketiga Atau yang terakhir Ini tahapan terapi penguatan diri Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah yang pertama Silakan Anda duduk senyaman mungkin Sekali lagi boleh di sofa Di tempat duduk biasa Atau boleh di tempat tidur juga Anda boleh membuka mata Atau membenjamkan mata Jadi boleh buka mata atau tutup mata Silakan Anda pilih saja yang mana yang paling nyaman Nah yang dibutuhkan adalah Anda fokus Konsentrasi dan gunakan imajinasi Anda saja Nah setelah Anda duduk nyaman Boleh buka mata, tutup mata Anda silakan baca saja Mungkin di awal bisa sambil buka mata dulu Ucapkan sugesti berikut Di dalam hati atau ucapkan dengan kelas juga Boleh, bebas Terserah Anda Nah ini yang harus Anda ucapkan Kalau belum hafal Berarti Anda buka mata dulu Di awal Beberapa kali buka mata Nanti kalau sudah hafal bisa sambil tutup mata Silakan Anda ucapkan Saya merasa tenang Saya merasa re-rex Saya merasa mengontrol diri sendiri Saya tenang Saya re-rex Saya mengontrol diri sendiri Saya lepaskan semuanya Dan bersamaan saya melepaskan semuanya Otot-otot di tubuh saya re-rex Saya tenang Saya re-rex Saya mengontrol diri sendiri Seiring otot-otot di tubuh saya re-rex Saya merasakan cahaya matahari yang hangat Mengenai kepala saya Rasa hangat menyebar ke seluruh tubuh saya Cahaya dan rasa hangat tersebut Menghilangkan semua pikiran negatif Dan perasaan negatif Menyisakan pikiran dan perasaan positif Di dalam diri saya Saya merasa tenang Saya merasa re-rex Saya mengontrol diri sendiri Pikiran saya sekarang terbuka Untuk menerima sugesti Yang membantu dan menguntungkan saya Yang akan saya berikan Sekarang pada diri saya Dan ini sugestinya Saya semakin tenang Dalam segala situasi Dan kondisi apapun Saya semakin mengontrol diri Saya menjalani hidup Lebih sehat Dan lebih baik lagi Penuh semangat Dan motivasi Anda boleh ulang 2-3 kali Saya semakin tenang Dalam setiap situasi Dan kondisi apapun Saya semakin mengontrol diri sendiri Saya menjalani hidup Jauh lebih sehat lagi Dan lebih baik lagi Penuh semangat Dan motivasi Baik sahabat semua Ini Tahapan terapi Penguatan diri Dan Tadi ada 3 tahapan Tahapan relaksasi diri Tahapan kedua Terapi sebelum tidur Atau api masih sebelum tidur Dan yang ketiga Perusahaan terapi Perusahaan kita Kita lakukan Adalah Tahapan terapi Penguatan diri Baik Nah Sahabat semua Teman-teman Dimanapun berada Silahkan dan coba 3 langkah terapi diri Atau self healing Tadi Nikmati setiap Proses terapi dirinya Semakin Anda menguasai Dan menikmati Setiap langkah terapi Di atas Tadi Maka Anda semakin bangkit Dari kondisi Anda Anda semakin menghilangkan Stress Anda Anda semakin hidup Lebih bahagia lagi Lebih happy Stress hilang Happy pun datang Hidup Anda pun menjadi Lebih baik Lebih bahagia Lebih tenang Lebih semangat Dan Tentunya Bebas dari stress Demikian Sahabat semua Stress hilang Happy datang Dengan 3 tahap Self healing Saya yakin Ini sangat bermanfaat Buat teman-teman Baik Teman-teman Jika Anda merasa Video ini bermanfaat Silahkan subscribe Saya bagikan video-video Self healing Motivasi Terapi Hipnoterapi Hipno parenting Coaching Di channel saya ini Silahkan di subscribe Terima kasih buat teman-teman Sahabat semua Dimanapun berada Yang sudah subscribe Channel ini Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Buat kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati